kita berjumpa kembali kita sekarang akan membahas masih pasar faktor produksi tetapi dengan topik yang lain kalau sebelumnya kita membahas struktur pasarnya adalah kompetitif di video ini kita akan membahas pasar faktor produksi dengan struktur pasar ada monopsony power oke kita mulai kita ulangi dulu konsep marginal value kemudian average expenditure dan juga marginal expenditure sebenarnya ini telah kita pelajari waktu kita membahas monopsony nah sekarang kita memposisikan diri kita sebagai pembeli oke seseorang itu akan membeli suatu unit barang tertentu baik output maupun faktor produksi disini jika tambahan nilai yang diberikan tambahan nilai berarti marginal value itu melebihi marginal expenditure yang dibayarkan oke logis ya jadi dia akan terus membeli barang jika marginal value nya itu melebihi marginal expenditure yang dibayarkan nilai manfaat dari barang tersebut itu melebihi apa yang dia bayarkan marginal value ini adalah kurva permintaan yang menunjukkan willingness to pay kalau di pasar faktor produksi kemarin kita sudah membahas marginal value ini adalah MRPL sedangkan average expenditure adalah harga rata-rata yang dibayarkan untuk setiap unit barang sesuai dengan namanya average expenditure marginal expenditure adalah tambahan biaya yang dikeluarkan untuk membeli satu tambahan barang tertentu oke kalau di pasar persaingan berarti nilai AE dan ME ini sama dengan P ya harga untuk setiap barang kemudian tambahan biaya berarti P kalau di pasar persaingan kalau di dalam monopsoni kalau di dalam pasar monopsoni marginal expenditure itu akan lebih besar daripada average expenditure oke sedangkan di dalam pasar persaingan sekali lagi average expenditure ini sama dengan marginal expenditure output itu akan dibeli jumlah output yang dibeli itu terjadi saat marginal value sama dengan marginal expenditure oke karena konsep kita tadi pembeli akan membeli barang jika marginal value itu melebihi marginal expenditure dia akan terus beli sampai mentok jumlah outputnya saat marginal value sama dengan marginal expenditure ini konsep kita sebagai seorang pembeli nah sekarang kita akan membahas jika faktor market pasar faktor produksi itu ada monopsoni power oke kita lihat secara grafis dulu karakteristiknya oke sekali lagi permintaan D demand itu sama dengan marginal value sama dengan D itu sama dengan MRPL oke kemudian di pasar dengan monopsoni power berarti ME itu lebih besar daripada average expenditure dan average expenditure ini adalah kurva supply nah gambarannya seperti ini oke faktor market dengan monopsoni power berarti perusahaan itu sebagai pembeli oke karena untuk faktor produksi maka yang membeli faktor produksi tersebut adalah perusahaan oke dia akan mempunyai pengaruh untuk menentukan harga perusahaan akan menjadi price maker oke kenapa bisa seperti ini ini bisa terjadi jika hanya ada satu perusahaan atau mungkin hanya sedikit perusahaan sehingga dia mempunyai monopsoni power ada sedikit ada satu pembeli atau sedikit pembeli mempunyai monopsoni power nah pada gambar di samping terlihat sekali lagi bahwa ME itu lebih besar daripada AE marginal expenditure itu akan lebih besar daripada average expenditure perusahaan akan membeli atau menggunakan faktor produksi totalnya itu pada kondisi tadi kita sudah belajar marginal value sama dengan marginal expenditure berarti disini karena marginal value sama dengan MRPL maka MRPL sama dengan marginal expenditure MRPL sama dengan ME ini adalah kondisi untuk menentukan berapa unit output yang akan dibeli oleh perusahaan oke oleh karena itu kalau di gambar ini input yang dibeli adalah sebesar L bintang pada tingkat harga omega bintang oke sekali lagi ini adalah perpotongan antara kurva MV dengan ME perpotongannya di titik itu kita tarik ke bawah ada L bintang dan tingkat harganya adalah omega bintang yaitu nilai average expenditure saat L nya itu sama dengan L bintang saat L bintang kita tarik ke atas ke average expenditure inilah omega bintang tingkat harga atau tingkat upah yang ditetapkan oleh monopsoni itu oke saat perusahaan dengan monopsoni power ini dihadapkan pada jumlah penyedia faktor yang sedikit juga jadi monopsoni ini kan berarti pembelinya sedikit ternyata penyedianya sedikit juga maka akan terjadi tawar-menawar dan harga itu akan ditentukan berdasarkan kuat lemahnya bergaining power masing-masing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati